Saudara Daniel Johan menanggapi ditiadakannya arak-arakan naga dan barongsai saat perayaan Imlek dan Capgomeh di kota Pontianak. Daniel meminta agar kebijakan yang diambil dimusyawarakan dengan semua elemen masyarakat. Anggota DPR RI Daniel Johan menanggapi ditiadakannya arak-arakan naga dan barongsai pada perayaan Imlek dan Capgomeh mendatang di kota Pontianak. Kader PKB tersebut meminta keputusan dan kebijakan yang dibuat dimusyawarakan. Sebab arak-arakan naga dan barongsai yang kehadirannya dinanti oleh warga pada setiap perayaan Imlek dan Capgomeh tidak hanya milik warga Tionghoa saja, namun telah menjadi milik semua masyarakat. Ya tentu apapun yang menjadi keputusan harus dari hasil musyawarah seluruh pihak sehingga kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan besar lah. Sebenarnya arak-arakan naga dalam menyambut Imlek maupun Capgomeh itu sudah menjadi milik semua warga, bukan hanya milik satu pihak. Karena itu menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan seluruh KM dari seluruh masyarakat dan menambah devisa bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Dan itu menjadi ikonnya Kalimantan Barat. Sehingga kita mendorong jangan mengambil keputusan tanpa musyawarah bersama. Kita harus hidup bersama, seluruh keputusan adalah keputusan bersama. Sehingga tidak menimbulkan polemik, tetapi menjadi kesempatan yang didukung oleh semua sihat. Sebelumnya, MABT Kota Pontianak telah menyatakan jika arak-arakan naga dan barongsai tahun ini ditiadakan karena menjaga kondusivitas pemilu agar berjalan aman dan lancar.